Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas pos Selamat pagi Kembali dilaporkan dari jalur selatan Gentong ya Hari ini Selasa 13 Juli 2021 Sekarang saya di posisi ini jam 9.40 Satu truk Bernopol BE 8876BW Bernopol BE 8876BW Terjadi kecelakaan Mungkin ada 30 menit yang lalu ya Sementara tidak ada korban jiwa yang dilaporkan Namun dari keterangan supir ini pertama kalinya lewat jalur selatan Untuk muatan saya tanya asa pas supirnya Katanya ini sekitar 20 ton lah 20 ton Membawa ongkok ya Ongkok Kalau gak salah buat Makanan sapi ya Mohon maaf kalau salah mas bos Terjungkal disini di tikungan Nah dulu ada kejadian juga disini mas bos yang truk hebel ya Ada mungkin baru 2 bulan kurang ya Truk hebel disini Sama seperti ini Kemudian yang disini yang lolos rem juga Nah ini tepatnya Kejadian ada di lingkar gentong mas bos Lingkar gentong Untuk kendaraan masih di posisi di TKP Belum ada evakuasi Terpantau muatannya berhamburan Disini ini setahu saya Dalam 2 bulan terakhir Disini di tempat ini Ini sudah 2 kali kejadian ya Karena medan yang menikung dan miring Jadi supir belum tahu medan kemungkinan Ini platnya BE Lampung ya Posisinya disini Kejadian mungkin 30 menit yang lalu Di pas Jalan lingkar ya Jalan lingkar Disitu Pas supir ditemani Sama Teman-teman pakir disana Dan saya sudah tanyakan Tadi untuk muatannya sekitar 20 ton katanya mas bos Kemungkinan Kemungkinan biasanya untuk Penarikan Ada evakuasi kembali Evakuasi penarikan Ada kemacetan Dan penutupan jalan Seperti biasa ya mas bos Dimon teman-teman yang melewati jalur selatan Terutama tanjakan gentong Hati-hati Untuk kronologis kejadian mas bos Saya belum tanya-tanya ke supir Karena supir masih sok kayaknya Enak juga langsung ditanya-tanya Cuma terpantau untuk lampu Masih menyala ya Lampu hajar Mesti menyala Dan diperkirakan Ini drivernya Belum tahu medan ya Belum tahu medan Dan pertama ke jalur lingkar selatan ini Jalur selatan Nah seperti terpantau untuk jalur selatan Harusnya mengambil Lajur kanan ya Karena ini kan satu arah mas bos Kemungkinan Mohon maaf kalau salah Kemungkinan ini terlalu pinggir Yang akhirnya mengibatkan Truk oleng ke sebelah kiri ya mas bos Dimohon teman-teman yang melintas jalur selatan Tanjakan gentong ya Jalur lingkar disini Kemungkinan akan terjadi kemacetan evakuasi Sementara Derek masih dihubungi sama Pihak kepolisian Dan pihak kepolisian juga sudah terpantau Anit lantas Pak Haji Edi ya Anit lantas polsek kadipaten Untuk situasi Terpantau disini Masih longgar mas bos Tidak ada Belum ada Istilahnya Kemacetan ya Karena masih pagi juga Dan saya sudah Tanya-tanya Untuk korban jiwa Tidak ada mas bos Korban jiwa tidak ada Terpantau Untuk lampu hajar Masih menyala Dan kepala hampir lepas ya Kepalanya hampir lepas Dari badan truknya Mas bos semua Teman-teman Saya dapat informasi juga Tambahan Untuk Derek Katanya menggunakan Padayungan Derek ya Padayungan Derek Sudah ada Sambungan Telepon barusan Katanya on the way Dari Padayungan Tasikmalaya Kemungkinan Sekitar 2 jam ya 2 jam sampai di TKP Jadi untuk 2 jam Kemungkinan Kemungkinan Akan ada penutupan Jalur lagi Untuk ke arah Tasikmalaya Dari Bandung Kemungkinan Macet mas bos Kemungkinan Macet mas bos Jadi Diinformasikan Bagi teman-teman Yang mengalami Kendala Atau terhambatnya Jalur Gentong Saya sudah Informasikan Akan 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 dilakukan Evakuasi Evakuasi untuk Truk pengangkut Onggok Tadi juga Saya sudah sempat Ngobrol sama Drivernya Bahwa Truk Onggok ini Tujuan Tasikmalaya Dari Lampung Membawa Onggoknya Dan pagi tadi Juga Mas bos Sekedar info Saya terpantau Untuk Truk Truk Gini ini Saya melihat Ada Tiga Termasuk yang ini Tapi saya lihat Dua itu Ke arah Sumedang Dari Malangbong Itu dia belok kiri Ke arah Wado Nah informasi Yang saya tanyakan Katanya Buat ke Agro Kalau ini Buat ke Ke Mana ini Ke Tasik Katanya Demikian dulu Mas bos Sementara Nanti saya lanjut Ke Part 2 Bagian evakuasi Sambil menunggu Derek ya Untuk Pas supirnya Masih terpantau Duduk Sambil Mungkin shock Demikian dulu Mas bos Saya tidak Bosan-bosannya Selalu mengingatkan Hati-hati Untuk jalur Selatan Gentong Karena Jalannya Yang Curam Kemudian Areanya Yang banyak Belokan Tikungan Dan miring Buat teman-teman Rekan driver Semua Dimohon hati-hati Istirahat Bila ngantuk Istirahatkan Kendaraan Anda Apabila Ini Ini pas supirnya Mas Itu yang kesana Temannya tepi Lain Oh lain ya Tapi saya lihat BE loh Halo Mas bos Mas bos Kebetulan Saya bersini Bersama Drivernya Yang mengalami Kecelakaan Tunggal ya Selamat pagi Mas Mas siapa Namanya Maaf Mas Perry Ini gimana Pak Bisa jadi kejadian Awalnya Jalannya miring Terlalu pinggir Mungkin ya Ini yang Yang terperosoknya Ban belakang Apa Yang belakang Yang belakang ya Tapi ini Mas sering disini Lewat Apa pertama kali Agak sering sih Agak sering ya Cuma lupa mungkin ya Lupa Selah-selahnya Jalan-selah Ini untuk Muatannya Kira-kira berapa ton mas 20-an Tadi saya lihat Untuk Truk gini Itu sama kan Yang muatannya atas Itu kan Ini ada Tiga Dua Tapi belok Ke arah Wado Apa buat ke agro Temen ya Bukan mas Bukan ya Lain ini Oh lainnya Tapi nopolnya Warnanya BE sama Be Oh saya kira Oh mungkin Konvoy dari Lampung Buat pengiriman Mungkin Saya berpikir ke sana Tapi tidak ada Korban jiwa ya Pak Tidak ada Sama anaknya Ini Pak Oh kaget Mungkin ya Pastinya Jadi teman-teman Disini Si bapaknya Pak Perrynya Berdua sama Anaknya Terpantau Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa Dan buat teman-teman Semua Saya mengingatkan Gak ada bosannya Disini Ini minggu pertama Kemarin Kemarin Kejadian Disini sering nih Mas Bos Jadi saya Gak ada bosannya Mengingatkan Hati-hati Untuk jalur selatan Karena banyak tikungan curam Jalanan miring Tidak ada siang Tidak ada hujan Kecelakaan Dapat terjadi Kapan saja Untuk jalur selatan Jadi dimohon Hati-hati Buat teman-teman Semua yang Melintas Jalur selatan Dan juga Nanti ada Kemacetan Sedikit Arah Tasikmalaya Karena akan Dilakukannya Evakuasi Demikian dulu Mas Bos Dilaporkan Dari Sayakan Gentong Terima kasih Hatun Nuhun Nanti saya Ke part 2 Dilanjut Evakuasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa